Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah semuanya sehat ya Untuk hari ini pelajaran mamatika kelas 7 Kita membahas materi kelanjutan dari minggu kemarin Yaitu mengenai operasi campuran bilangan bulat Kalau kemarin kita membahas operasi bilangan bulat Yang mana itu ada 4 kemarin Yang pertama adalah penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian Nah sekarang bagaimana kalau ada beberapa operasi dalam satu soal Maka itu adalah operasi campuran namanya itu Nah bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya saya perhatikan, saya terangkan dulu Operasi campuran Hilangan bulat Nah ketika ada operasi campuran Maka perlu diperhatikan Apa itu syaratnya? Apa itu? Yang pertama adalah Syarat-syarat penyelesaian Yang pertama Mendahulukan Operasi Perkalian Atau pembagian Yang kedua Yang kedua Mendahulukan Operasi Penjumlahan Atau pengurangan Jika Berada Berada Di dalam burung Ini yang perlu diketahui ketika mau menyelesaikan soal operasi campuran Langsung saja masuk pada contoh Contohnya misalkan 4 ditambah 8 dibagi 2 misalkan Nah ini 4 ditambah 8 dibagi 2 Di sini ada operasi penjumlahan Juga ada operasi pembagian Dalam hal ini Maka kita Mendahulukan yang pembagian dulu Sehingga bagaimana penyelesaiannya? Menjadi 4 8 dibagi 2 Hasilnya adalah 4 Sehingga 4 ditambah 4 Sama dengan 8 Contoh lagi Nomor 2 Negatif 5 Dikalikan 6 Ditambah 20 Misalkan Negatif 6 Ditambah Eh Negatif 5 Dikalikan 6 Ditambah 20 Maka yang dijahulukan adalah Perkaliannya Nah di sini Perkaliannya adalah Negatif 5 Dikalikan 6 Negatif 5 Dikalikan 6 Berapa? Yaitu Negatif Kalau negatif Kali positif Seperti matahari sebelumnya Yaitu hasilnya adalah Negatif 5 5 x 6 Adalah 30 Sekarang ditambah 20 Nah Sekarang Operasi penyelesaian berikutnya Negatif 30 Ditambah 20 Nah di sini ada penjumlahan Bilangan negatif Sama bilangan positif Hasilnya negatif Apa positif? Bagaimana konsep kemarin? Konsepnya itu adalah Dilihat angka yang paling besar Yang paling besar mana? 30 Ternyata 30 nya adalah negatif Maka hasilnya pasti negatif Nah Hasilnya pasti negatif Nah Langkah berikutnya seperti kemarin 30 dikurangi 20 Adalah 10 Contoh yang berikutnya Contoh yang nomor 3 Negatif 6 Dikurangi 12 Dibagi 4 Misalkan begini Negatif 6 Dikurangi 12 Dibagi 4 Dalam hal ini Kita mendahulukan Pembagiannya Sehingga negatif 6 Tetap Negatif 6 Dan ini dikurangi Dikurangi tetap 12 Dibagi 4 Atau Min 12 Dibagi 4 Kalau kita bilang Min 12 Maka ini Tidak perlu ditulis Kalau 12 ini Kita tidak positif Maka negatifnya Pengurangannya Kita tulis Seperti ini Terserah Kita anggap ini Negatif 12 Atau Dikurangi 12 Dibagi 4 12 Dibagi 4 Itu adalah 3 Lalu Berikutnya Negatif 6 Dikurangi 3 Negatif 6 Dikurangi 3 Konsep kemarin Yang namanya Pengurangan Itu adalah Operasi Penjumlahan Dengan membalik Tanda Pengurangnya Pengurangnya Itu adalah 3 Ini Nah 6 Adalah Yang dikurangi Operasi Pengurangan Sebenarnya Adalah Operasi Penjumlahan Dengan membalik Tanda Pengurangnya Seperti kemarin Sehingga Menjadi Min 6 Atau Negatif 6 Pengurangan Dibagi menjadi Penjumlahan Dan 3 Positif Dibagi menjadi Negatif Seperti konsep kemarin Sehingga Nah ini Menjadi penjumlahan Negatif 6 Ditambah Negatif 3 Nah karena Sama-sama negatif Hasilnya Pasti negatif Sehingga 6 Tambah 3 Hasilnya adalah 9 Seperti itu Contoh lagi Nomor 4 Nomor 4 Contohnya Misalkan 20 Dibagi Negatif 5 20 Dibagi Negatif 5 Dikurangi 1 20 Dibagi Negatif 5 Dikurangi 1 Nah ini Kita dahulukan Pembagiannya dulu 20 Dibagi Negatif 5 Nah konsep Kemarin Kalau ada Pengurangan Bilangan Positif Dibagi Bilangan Negatif Hasilnya Pasti Negatif Dan kemarin Gitu Baik perkalian Maupun Pembagian Kalau Tandanya Sama-sama Positif Atau Sama-sama Negatif Hasilnya Pasti Positif Tetapi Kalau Tandanya Berbeda Satunya Positif Satunya Negatif Atau Satunya Negatif Satunya Positif Dibalik Dibalik Maka Hasilnya Pasti Negatif Karena Karena Tandanya Tandanya Berbeda Maka Hasilnya Pasti Negatif Sehingga 20 Dibagi Negatif 5 Hasilnya Negatif 4 Dan ini Dikurangi 1 Kembali Pada Konsep yang Tadi Pengurangan Pengurangan Sebenarnya Adalah Operasi Penjumlahan Dengan Membalik Tanda Pengurangnya Sehingga Menjadi Negatif 4 Ditambah Negatif 1 Sehingga Negatif 4 Tambah Negatif 1 Sama Dengan Negatif 5 Bisa Dikurangi Ya Pohon Saya kasih Contoh Lagi Contoh Yang Nomor 5 4 Dikali Negatif 5 Ditambah 3 4 Kali Negatif 5 Ditambah 3 Kalau Kita Melihat Cara Yang Pertama Yaitu Mendaulukan Operasi Perkalian Dan Begian Maka Ini Sudah Berlaku Kenapa Karena Pada Operasi Penjumlahan Ini Dibatasi Oleh Kurung Ini Mendaulukan Operasi Penjumlah Pengurangan Jika Berada Dalam Kurung Sehingga Bagaimana Maka Yang Dalam Kurung Ini Kita Kerjakan Lebih Dahulu Sehingga Menjadi 4 Kali Negatif 5 Ditambah 3 Karena Disini Negatif Sama Positif Dijumlakan Maka Hasilnya Kita Lihat Angka Yang Paling Besar Tanda Dari Angka Yang Besar Berapa 5 5 5 Disini Tandanya Negatif Maka Hasilnya Pasti Negatif Nanti Kemudian Langkah Berikutnya 5 Dikurangi 3 Menjadi 2 Saya Lagi Kalau Ada Perkalian Dan Operasi Campuran Disini Perkalian Sama Penjumlahan Dan Penjumlahannya Berada Dalam Kurung Maka Saya Lagi Didaulukan Penjumlahan Itu Kenapa Karena Berada Dalam Kurung Sehingga Menjadi Berapa Ini 4 Kali Negatif 2 Nah Karena Tandanya Positif Sama Negatif Tidak Sama Maka Hasilnya Pasti Negatif Sehingga 4 Kali 2 Berapa 8 Hasilnya Negatif 8 Bagaimana Sudah Bisa Dimerti Kalau Belum Saya Kasih Itu Lagi Nomor 6 Sepuluh Dibagi 8 Ditambah Negatif 6 Sepuluh Dibagi 8 Ditambah Negatif 6 Berapa Hasilnya Di sini Sekali lagi Operasi Penjumlahannya Ada dalam Kurung Maka Perlu Didaulukan Penjumlahannya Sehingga 10 Tetap Kita Tulis 10 Dibagi 8 Ditambah Negatif 6 Nah Ini Beda Sini Positif Sama Negatif Maka Maka Hasilnya Positif Contoh 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 Nomor 7 Negatif 12 12 Negatif 12 Ditambah 15 Dikalikan Negatif 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 12 Ditambah 15 Dikalikan Negatif 4 Dikalikan Dikalikan Penjumlahan Disini Oh Ini saja Apa namanya Pengurangan Dikalikan Pengurangan Dikalikan Dikalikan Negatif 12 Dikalikan 15 Kalikan Negatif 4 Maka Karena Pengurangan Ini Berada Dalam Kurung Kita Dahulukan Meskipun Disini Ada Perkalian Dahulukan Yang Ada Dalam Kurung Negatif 12 Dikurangi 15 Ini Ada Negatif Dalam Operasi Pengurangan Nah Operasi Pengurangan Kemarin Konsepnya Adalah Operasi Pengurangan Sebenarnya Adalah Operasi Penjumlahan Dengan Membalik Tanda Pengurangnya Sehingga Menjadi Saya Cabarkan Dulu Negatif 12 Ditambah Disini 15 Positif Menjadi Negatif 15 Dikalikan Negatif 4 Sehingga Sama Dengan Negatif 12 Ditambah Negatif 15 Hasilnya Negatif 27 Dikalikan Negatif 4 Nah Disini Perkali Sudah masuk Perkalian Kalau tandanya Sama-sama Negatif Hasilnya Pasti Positif Perkalian Perkalian Membagian Kalau Tandanya Sama Hasilnya Pasti Positif Sekarang Kita Tinggal Mengalihkan 27 Kali 4 Berapa Hasilnya 20 Kali 4 Itu Adalah 80 7 Kali 4 Itu Adalah 28 Berarti 80 Ditambah 28 Sama Dengan 108 Seperti Itu Contoh Yang Terakhir Yang Terakhir Hmm Negatif 44 Tambah 32 Negatif 44 Ditambah 32 Dikalikan 6 Dikurangi Min 18 Dibagi 3 Min 18 Dibagi 3 Nah Disini Ada 4 ya Ada 4 Operasi Penjumlahan Perkalian Pengurangan Dan Perkalian Jangkep Disini Semuanya Maka Disini Kalau Menurut Aturan Pertama Itu Kita Mendahulukan Pembagian Atau Perkalian Berhubung Disini Penjumlahannya Berada Dalam Kurung Maka Kita Dahulukan Yang Didaulukan Adalah Ini Yang Yang Pertama Kemudian Ini Juga Kita Kerjakan Sehingga Min 44 Ditambah 32 Kita Hasilnya Min Positif Sekali lagi Dilihat Angka Yang Besar Itu Tandanya Apa Yang Besar Tandanya Adalah 44 Tandanya Negatif Maka Hasilnya Pasti Negatif Sekarang 44 Dikurangi 32 Itu Adalah 12 Dikalikan 6 Dikurangi Nah Dikurangi Disini Dikurangi 18 Min 18 Dibagi 3 Min 18 Dibagi 3 Nah Kalau disini Negatif Positif Dalam Peransi Pembagian Hasilnya Pasti Negatif Karena Tandanya Berbeda Sehingga Negatif 18 Dibagi 3 Hasilnya Adalah Negatif 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 6 Hasilnya Adalah Negatif 6 Sehingga Disini Tinggal 2 operasi Perkalian Sama Pengurangan Maka Yang didahulukan Adalah Perkaliannya Dulu Negatif 12 Dikalikan 6 Negatif 12 Dikalikan 6 Positif Atau Negatif Hasilnya Hasilnya Adalah Negatif Karena Tandanya Berbeda Disini Negatif Disini Positif Tinggal Mengalikan Sekarang 12 Kalikan 6 Hasilnya 72 Jadi Hasilnya Min Atau Negatif 12 Kalikan 6 Hasilnya Negatif 72 Dikurangi Negatif 6 Dikurangi Negatif 6 Disini Ada Pengurangan Operasi Pengurangan Kembali Pada Konsepnya Operasi Pengurangan Sebenarnya Adalah Operasi Penjumlahan Dengan Membalik Tanda Pengurangnya Yaitu Negatif 72 Ditambah Negatif Atau Pengurangan Dibat Menjadi Penjumlahan Pengurangnya Yang awalnya Negatif Dibat Menjadi Positif Min 6 Menjadi 6 Sehingga Hasilnya Negatif 72 Ditambah 6 Hasilnya Apa? Dilihat Tanda Dari Angka Yang besar Tanda Yang besar Berapa? Tanda Yang Angka Yang Besar Itu Apa? Itu Negatif Sehingga 72 Dikurangi 6 Adalah 60 Jadi Hasilnya Adalah Negatif 60 6 Bagaimana? Bagaimana? Sudah Bisa Dimengerti? Jadi Untuk Mengetahui Mengetahui Sejauh mana Kalian bisa Memahami Apa yang Sudah Saya Sampaikan Misalkan Nanti Ada Evaluasi Berupa Tugas Berupa Berupa Latihan Tapi Sepertinya Kemarin Tugas Kemarin Sedikit Menyinggung Operasi Campuran Tapi Nanti Saya Kasih Lagi Tugas Atau Soal Yang Berhubungan Dengan Operasi Campuran Itu Nanti Bisa Mengetahui Sejauh mana Kalian bisa Memahami Operasi Campuran Ini Dengan Baik Kalau Nilainya Bagus Dengan Usaha Sendiri Kalian Sudah Bisa Memahami Dengan Baik Kalau Nilainya Kurang Baik Dengan Usaha Sendiri Maka Perlu 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 Diulangi Kembali Materi Yang Sudah Saya Sampaikan Untuk Hari Ini Saya Kira Cukup Kalau Ada Kekurangan Atau Kekilapan Dari Saya Mohon Dimalumi Kurang Lebihnya Seminta Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh